Di BSD selalu ada rumah baru dengan desain yang kreatif dan inovatif. Kayak rumah yang akan kita review hari ini. Gue Tama Lingtown, BCM Elkotam. Aku Selin. Welcome di Info Rumah Lingtown. Oke Selin, hari ini kita lagi ada di mana? Hari ini kita lagi ada di Koto Mandiri yang terbaru nih. Ini di-develop oleh Sinarmas berkolaborasi dengan Mitbana yang diberi nama Hira. Oke, Kota Mandiri ya Selin ya? Berarti ini tuh harusnya banyak banget fasilitasnya dan segala sesuatu itu akan ada di sini. Betul, memang segala sesuatunya sudah ada di Kota ini. Jadi kita nggak perlu kemana-mana lagi tuh kok. Dari segi prekantoran, dari segi pendidikan, untuk pencarian bahan pangan seperti supermarket itu juga ada. Serta untuk dari sisi hiburannya, mall juga akan hadir di Kota Mandiri ini. Oke, jadi kayaknya udah komplit banget tuh ya untuk fasilitasnya ya. Kemudian untuk akses transportasinya tuh Selin, ada apa aja sih? Kalau untuk akses perjalanannya, Kota Mandiri ini dilengkapi oleh Toh Serpong Balaraja, flyover menuju ke WCB di BSD, serta dekat banget nih kok sama stasiun KRL yaitu stasiun Jatake. Nah, jadi nanti akan mudah sekali ya akses transportasinya menuju ke si Hira ini. Betul banget, ketemu. Kemudian denger-denger nih, disini juga konsepnya itu, pengembangannya itu kayak di luar negeri. Merah nggak sih Selin? Nah, kalau di luar negeri itu kan kok biasanya orang serba jalan kaki ya. Dan jalan kakinya itu akan diterapkan juga di Kota Mandiri ini. Karena disini dilengkapi oleh Green Loop sepanjang 3,7 km, Forest Walk, Zen Garden, serta bird feeding yang kayak di luar negeri gitu kok Tom. Oke, jadi kalau gula juga tadi sekilas, materpennya itu mirip-mirip Singapura mungkin Selin ya? Yes, kita bisa bilang kota Singapura lah yang akan ada di Hira ini. Di Hira ya? Nah, kemudian tadi fasilitas udah lengkap semuanya. Untuk residensialnya, perumahannya ada nggak Selin disini? Itu dia. Alasan aku mau ngajak ke Tom dan Tanos hari ini buat survei ke rumahnya yang ada di Kota Mandiri, Hira ini. Yuk Tanos, kita intip ke rumahnya. Oh, jadi ini ya rumahnya ya Selin ya? Yes, kota Tom. Kita sekarang lagi ada di Cluster Perdana di kawasan Hira ini. Nama Clusternya adalah Cluster Welton. Welton, oke. Di Cluster Welton ini terdapat 3 tipe nih, kota Tom. Ukuran 7 x 14, 8 x 16, dan ini adalah ukuran terbesarnya 9 x 16. 9 x 16, oke. Untuk ketiga tipe itu, kota Tom, yang paling spesial itu tipe 9-nya ini. Oke. Karena tipe 9-nya ini punya speciality, dia ada etikrum di atasnya kok. Oke. Jadi secara langsung bisa kita bilang yang punya 3 lantai, cuma tipe 9 ini aja. Sedangkan untuk tipe 7 dan tipe 8, cuma 2 lantai aja kok Tom. Oke. Nah, untuk tipe 9 x 16 ini, Selin, dia luas bangunannya berapa? Luas tanahnya berapa? Untuk tipe 9 x 16 ini, luas tanahnya 144 dan luas bangunannya 225. Oke. Dan di sini nih, kota Tom, dilengkapi dengan 2 carport, jadi mod nih kota Tom untuk 2 carport ya, Toners. Serta di rumah ini dilengkapi oleh 2 entrance. Jadi bisa lewat main entrance dan juga bisa entrance untuk bagian ART-nya Toners. Di sebelah sini. Yuk, kota Tom, kita coba masuk lewat main entrance-nya ya. Ayo. Kita intep yuk, Toners. Nah, sekarang kita masuk ke bagian pertama dari rumah ini, Toners. Rumah ini sudah dilengkapi oleh smart home system, kota Tom. Yang pertama dilengkapi oleh smart lock seperti ini, Toners. Selain smart lock ini, rumah ini juga dilengkapi oleh voice command. Voice command, oke. Jadi kita bisa pakai suara tuh, kota Tom, kalau mau minta nyala AC, mati AC, juga bisa pakai suara. Sudah canggih ya. Iya. Selain itu, kita juga dapat CCTV serta smart lighting. Oke. Nah, kota Tom, walaupun rumah ini memang tidak seluas rumah sultan pada umumnya, tapi rumah ini sudah dilengkapi oleh area foyer di sini ya. Untuk taruh barang atau kita mau, ya bisa proper lah kok kalau mau taruh-taruh sesuatu. Iya. Dan di sisi kanan foyer ini kok, ada area untuk ruang kerja. Oh. Tandat, yuk. Ada semacam ruang kerjanya di sini ya. Tapi karena nanti seterah terimanya non-furnish, jadi kita bisa dekorasi sesuai dengan kebutuhan kita. Oke. Semisal kita mau bikin jadi mini studio, mau bikin jadi mini living room, itu boleh juga kok, Ton. Karena kalau kita mau bikin jadi living room nih, sudah cocok banget karena dilengkapi oleh powder room di area kiri, foyer, dan sini kok, Tom. Jadi nanti ruangan ini tuh udah dapat ya, Toners ya, tapi memang kosongan, belum berupa kurnis. Betul. Nah, ini nih powder roomnya nih, Toners. Nah, ini adalah area living roomnya nih, Toners. Nah, walaupun rumah ini startnya cuma 2 M'en aja untuk ukuran yang tipe 7x14. Tapi untuk seluruh living dan dining area, sudah diapresi oleh marmer loh. Sudah marmer ya? Jadi buat Toners nih, mungkin yang belum tahu, biasanya kalau untuk rumah standar ya, Selin ya, itu kan ngutup lantainya itu biasanya standarnya maksimal di HP, 60-60. Tapi untuk rumah ini, di living room, dining roomnya itu udah dapatnya marmer ya? Ya, itu specialty dari cluster ini nih, Kota. Oke. Nah, buat Toners yang berminat juga, kita masih ada promo, dapet free kitchen set. Seperti di foto bagian sini, yuk kita lihat, Toners. Kalau di show unit ini nih, Kotam, memang dapetnya sudah dengan interior juga. Jadi, mereka juga menghias bagian kekens sebelah sini. Tapi, nanti yang dapet dari developer, yang dapet itu tidak bagian yang gold-gold bagian atas nih, Kotam. Oke, itu sih belum dapet ya? Ya, sama bagian belakangnya Kotam ke belakang, itu nggak dapet juga. Oke, ini masih belum dapet. Jadi, yang dapet itu bagian kiri aku, sama bagian kanan aku aja. Tapi udah berupa seperti ini ya? Ya, beserta kabinetnya juga. Oke. Nah, Toners, biasanya kalau untuk yang rumah standar, itu dapet itu meja beton aja, dilapisin keramik. Tapi kalau untuk yang di klaster button ini, dia udah dapet berupa kitchen set yang udah rapi kayak gini ya, Selin. Betul, betul. Sekarang, aku mau ajak Toners dan Kotam buat lihat kamar yang ada di lantai satunya nih, Kotam. Bentar, Selin. Ini tadi hasilin cerita ya? Area, dining area-nya ya di sini ya? Ya, betul banget. Ini dining area-nya. Dan sampai dining area ini, masih dilapisi marble ya, Kotam. Oke, dan secara posisinya juga dia udah lumayan terpisah sama living room-nya, jadi udah enak nih ya? Yes, apalagi ada pemandangan salut. Oh iya, ada kamar juga banget. Tapi dapet juga nih, Kotam, pintu gasernya. Oh, dapet juga ya? Seperti ini ya. Yuk, kita lihat ke kamar tamunya. Oke. Oke, sekarang kita ada di kamar tamu yang ada di lantai pertamanya nih, Kalnas. Walaupun ukurannya nggak terlalu besar, tapi menurut aku udah super cukup lengat. Dan enak banget nih, karena dekat banget sama pencahayaan dari taman di sebelah kanan aku. Nanti udah dapet juga jendela besar seperti ini. Dan pastinya udah dapet juga kamar mandi dalam di bagian sebelah sini, Kalnas. Nah, ini kamar mandinya. Nanti dilengkapi dengan closet, wash towel, shower, serta shower skin seperti di video ini. Oke, dan nantinya sanitary sudah pastinya dilengkapi oleh kok lelar. Jadi buat toners nih yang biasanya nyari kamar di bawah, entah buat kamar tamu atau untuk orang tuanya yang capek naik tangga, ini bisa jadi pilihan ya, Selimu? Iya, cocok banget nih dan cukup banget kok. Selim, kalau untuk rumah ini ada kamar ART-nya nggak, Selim? Ada kok, Tom. Yang tadi di dekat kitchen, itu ada bagian kamar ART dan juga kamar mandinya. Oke. Dan si ART itu punya entrance-nya sendiri, Kotam. Kalau Kotam ingat yang tadi di awal. Oh, udah di depan ya? Iya, dari samping itu entrance, terus si AR-nya jadi nggak lewatnya entrance-nya sebelah. Jadi kita masuk. Oke. Oke, sekarang kita naik nih, Tanah, ke lantai 2-nya. Di lantai 2 ini, Kotam, terdapat 3 kamar tidur. Oke. 2 kamar anak dan juga 1 masanya-masanya. 3 kamar tidur, 2 kamar anak, 1 masanya-masanya. Ya, yuk kita lihat ke kamar anaknya dulu. Ini kamar anak yang pertama nih, Tanah. Ini, Kotam, kamar anak yang pertama. Udah spesies juga ya, Selim, ya? Iya, dan juga kamar ini dilengkapi oleh kamar mandi dalam juga, Kotam. Jadi khusus untuk tipe 9, kamar anaknya itu udah dilengkapi oleh kamar mandi dalamnya juga. Sedangkan untuk tipe 7 dan 8, kamar mandinya itu sharing berdua dengan 2 kamar anak di dalamnya. Tuh, Tanah. Yuk, Kotam, kita lihat ke kamar anak yang kedua nih. Oke, ini adalah kamar anak yang kedua nih, Tanah. Bedanya sama kamar anak yang tadi, yang ini disambut oleh kamar mandi duluan nih ketika kita masuk. Dan sama dengan yang tadi, poin-poinnya pastinya dapat shower, clothes table, closet, dan juga semua sudah dilengkapi oleh kovler. Nah, ini adalah kamar anak yang kedua. Lebih gede ya, Tomers, ya? Kamar anaknya yang ini. Eh, eh, Anda siapa? Oke, Selim. Jadi tadi ini kamar anaknya lebih luas ya daripada yang pertama tadi ya? Betul. Biasanya cocoknya ini buat anak cewek ya, Kotam. Karena kan barangnya lebih banyak nih. Eh, jatuh. Kan barangnya lebih banyak ya? Iya, iya. Jadi ya lebih cocok buat kamar cewek nih. Karena komposisinya jauh lebih gede. Lemarnya lebih besar, bisa taruh jari-jari juga di situ ya. Cukup besar ya, Kotam, kamar anaknya. Iya, iya. Yuk kita masuk ke master bedroomnya, Toners. Nah, ke situ. Oke, lanjut, Selim. Nah, ini adalah master bedroomnya di Welkom Tipe 9. Gede banget ya, Kotam. Iya, udah gede banget sih ini. Dan ini juga seluruh kamar di rumah ini udah dilapisi oleh laminated floor seperti di show unit. Di dalam master bedroom ini, Toners, terdapat juga kamar mandi di dalamnya serta wardrobe-nya juga, Toners. Oke, sebelum kita masuk ke kamar mandinya nih, Toners. Jadi untuk laminated floor ini, selain untuk estetika, dia fungsinya juga bisa membantu menyesuaikan suhunya nih. Jadi kalau lagi udaranya panas, dia bisa agak adem di sini. Dan kalau misalnya udaranya lagi dingin, dia bisa agak tenget di pakinya. Iya, betul banget, Toners. Yuk, Kotam, kita lihat ke area wardrobe dan kamar di dalamnya. Ini adalah area wardrobe-nya. Tapi kan nanti setelah terimanya non-frognis nih, Toners. Jadi ini bisa kalian pergunakan, misalnya mau bikin mejanya sel lebih besar, atau lemarinya mau lebih besar juga, itu bisa banget. Dan di dalam sini adalah kamar mandi di dalamnya, yang sudah dapat juga bathtub-nya nih, Toners. Di sini ada double sink, ada closet, shower screen, dan shower di dalamnya, serta bathtub seperti ini. Sama seperti kelaman mandian tadi, semuanya sudah lengkap dan juga dilengkapi oleh color. Dan di sini nih, ada balkon juga di area depan, yang cakep banget, feel-nya menuju ke fasor depan rumah. Oke, sekarang kita ada di balcony yang ada lantai keduanya nih, Kotam. Dari sini kelihatan memang areanya luas banget ya, Celine ya? Iya, karena ini posisi show unit-nya, Kotam. Jadi kita pas banget, balkonnya itu menghadap ke gate bagian depan dan juga seluruh kawasarnya. Memang hiara ini kurang lebih 108 hektare, yang sudah dilengkapi juga dengan poin-poin yang tadi aku sebutkan. Dari segi perkantoran, pendidikan, hiburan, bahan pangan, sudah lengkap banget di kawasan hiara, Kotam Mandiri ini. Oke, nah tadi Celine kan di awal juga sebut bilang, rumah ini yang tipe 9 itu ada etiknya ya? Oh iya, betul-betul-betul. Yuk kita lihat ke etiknya, Toners. Ayu. Oke, sekarang kita ada di lantai ketiga, lantai etik rumahnya nih, Toners. Wih, udah gede banget nih etiknya ya, Celine ya? Iya, Kotam, gede banget. Dan udah ada area untuk indoor-nya sama outdoor-nya itu memang seperti ini, Celine. Iya, sebetul banget. Nanti terpisah dengan pintu kaca seperti itu dan sudah dapat juga, Kotam. Oke, dan tadi kalau nggak salah di situ ada kamar mandinya ya, Celine ya? Iya, betul banget. Jadi lantai ini memang udah ada toilet-nya juga. Jadi nggak perlu ke lantai bawah kalau mau pipis gitu. Bisa mandi juga tadi karena ada shower-nya ya? Iya, betul. Bisa mandi juga. Yuk kita lihat ke sisi outdoor-nya, Toners. Oke. Oke, ini adalah area outdoor dari etiknya nih, Toners. Di area outdoor ini sudah dilapisi oleh HT bermotifkan kayu yang ukurannya 60 x 15 cm seperti show ini. Celine, nanti ini dapat nggak, Celine? Itu nanti jatuhnya nggak dapat ya. Jadi memang posisinya nanti akan ratah ya, Kotam, di lantai HT ini. Jadi nggak dapat pijakan-pijakan tangga-tangganya, serta jatuhnya juga nggak dapat, Toners. Akan plong aja. Jadi bisa kalian pergunakan sesuai dengan buton kalian. Oke, sekarang kita bahas promonya ke dalam lagi, Celine. Boleh, yuk kita ke dalam lagi, Kotam. Oke, Celine. Boleh tolong di-share, Celine, ke Toners nih. Kira-kira buat teman-teman yang mau beli rumah di Hiara Passer Whelton ini, promonya lagi ada apa aja sih, Celine? Untuk pembelian sekarang-sekarang ini, Niko, masa-masa promo, kita masih bisa dapetin free kitchen set seperti yang tadi aku jelaskan, dan juga smartphone system yang kayak tadi di awal, Kotam. Tapi kalau untuk dari cara bayarnya, rumah ini diskonnya up to 12%. Up to 12%. Ya, sebetul banget. Dan cara pembayarannya juga variatif banget. Bisa cash keras, bisa KPR DP subsidi, maupun DP dicil sampai 12 kali, ataupun cicilan tanpa bank ke developer sebanyak 24 kali. Oke, nah untuk KPR nih, Celine. Kalau Sinarmas kan kita tahu tuh, rekanan banknya itu banyak banget untuk KPRnya. Kalau Sinarmas X Midbana ini gimana, Celine? Sama juga, Kotam. Karena memang Sinarmas ini udah developer yang ternama ya, pastinya udah banyak juga nih kerjasama dengan bank-bank yang juga ternama. Oke, Tuan Nas, jangan khawatir. Untuk KPRnya di proyek ini juga dijamin, pasti mudah karena rekanan banknya itu banyak ya, Celine ya? Iya, apalagi bisa instant approval juga, Kotam. Bisa instant approval juga. Oke, Tuan Nas, sekian aja konten kita kali ini. Jangan lupa di cek juga website kita di link.co.id, Instagram kita di at link.co.id juga. Sampai jumpa di video kita yang berikutnya. Jangan lupa di like, di komen, dan subscribe channelnya. Bye!